Halo guys, kembali lagi barengan Garjo 77 channel guys Apa kabar guys semuanya? Sehat-sehat semua ya, amin Oke guys, udah lama kita gak bahas matchbox guys ya Dan kali ini gue akan bahas Mini Cooper guys ya Mini Cooper yang pernah kita bahas sebelumnya juga Yang warna merah ini ya Ini barusan, bukan barusan sih Udah beberapa minggu yang lalu Kalau gak salah ya, gue udah dapet ini Di video huntingnya juga ada, cek aja di rekomendasi guys Nanti ada video huntingnya Dan kita akan bahas ini lebih detail lagi Kita akan bandingin sama yang sebelumnya ya Kita akan lihat kayak gimana Tapi bagi yang baru aja nonton Yang baru aja muncul Yang baru aja nongkrong di channel ini guys Jangan lupa guys untuk pencet subscribe-nya Pencet loncengnya juga guys ya Kalau suka sama video ini nanti bisa di like dan di share juga Oke guys, let's check it out Ya guys, ini dia Ini sebenarnya matchbox batch terbaru ya guys ya Ada yang bilang mix 3 atau mix C 2021 Kalau gak salah ya Dan ini Ininya beda nih guys ya Apa namanya Tampilan si cardnya beda nih Dan lebih simple dan lebih Mencolok di mata Dan ini pernah kita bahas di episode berapa nih Nanti coba di cek aja rekomendasinya guys Di pojok kanan ya Mengenai Mini Cooper Countryman juga nih Mini Cooper 2011 Mini Countryman ini ya Itu sama, cuma beda di warna Dia 2 warna juga ya Sama, cuma beda di warna Kita lihat Perbedaannya dengan yang ini kayak gimana Oke guys, mari langsung kita bahas aja dari Apa namanya Cardnya dulu guys ya Dari Blister Cardnya dulu nih Ini terbaru Dia tulisannya disini Mini guys ya Jadi kalau yang lama tuh kan ada tulisannya seperti ini guys ya Contohnya ini Wagon ya Ini ada MBX City gitu ya Dan ini gue gak tau Disini tidak ada lagi tulisan MBX City Tapi ada tulisan Mini gitu Apakah mungkin ada seri-seri Mini selanjutnya Mungkin aja ya guys ya Ada Metal disini Ada Matchbox Ini gambar Mini Coopernya keren Warnanya juga Bagus ya Warnanya disini sebenarnya Yellow ya Cuman disini ketika di ini Jadi kayak agak-agak Orange ya Nanti kita coba lihat guys Lebih dalamnya lagi Ya oke Disini ada tulisan 2012 Mini Countryman 51 ya Mobil ke-51 Dari 100 mobil Jadi guys ya Disini Mattel Baliknya Nah ini dia 2011 Mini Countryman The Mini logo Wow ini license-nya jelas banget guys ya Kelihatan banget Dan lebih gede lagi dibanding yang Kalau Hot Wheels ya Ini Matchbox Ini ada GVX GVX61 Dan di bagian bawahnya Kayak gini Thailand ya guys ya Made in Thailand Seperti itu Dan belakangnya juga tidak ada Not for use with some matchbox sets Oh berarti nggak Untuk Mungkin untuk Track-trackan mungkin nggak ya Oke Mari kita bongkar aja guys ya Oke guys Udah terbongkar Dari kandangnya guys ya Ini Beda banget guys Plastiknya sama plastiknya Hot Wheels ya Dia lebih tebel guys ya Jadi terus gue sayat itu Lebih keras gitu Makanya ini agak Tuh Agak susah untuk Ngebongkarnya nih disini guys Nggak tau kenapa ya Lebih Beda aja nih sama ininya Nah Mantap nih guys Di bagian bawahnya ini Ada tulisan kayak gini guys Ada gambar kayak pemandangan ya Tuh Ini ada gunung Ini ada apa nih Nggak tau nih Jalan kali harusnya guys Ini ada gunung juga disini guys Ya lucu juga ya Wow Oke Makanya Saran gue sih guys Kalau ngebongkar ini Lebih baik sih Di save cardnya guys ya Karena Bisa aja nih Di belakangnya tuh Ada tulisan-tulisan kayak gini nih Mantap Matchbox bikin baru nih ya Oke guys Kita Bahas Mobilnya sekarang Ini dia Sekilas Keren ya Warnanya dia Orange menurut gue guys Bukan kuning ya Jadi warnanya tuh orange Agak Kemas-masan gitu Dan dia Bukan doff ya Tapi ada Bukan doff atau matte gitu ya Tapi dia Kayak ada Blink-blinknya gitu guys ya Ini dia Nah ini yang merah Oke kita bandingin aja guys ya Dari bawah dulu Kita coba lihat 2011 Mini Cooper Countryman FYP22 Ya MB-1167 Matchbox Ini ada gajahnya guys Made in Thailand ya Copyright 2018 Mattel N51 guys Kalau dibandingin sama ini Si yang merah Nah ini sama tulisannya guys ya Cuman disini N51 Ini N15 Ini berarti week 15 Di week-innya ini week 51 Udah Udah mulai akhir 2020 ya Udah mulai Dua minggu lagi dia Week 2000 Week Udah langsung 2021 maksud gue Kan satu tahun tuh ada 53 week ya Ini menandakan week-nya guys Ini week 51 Dari sisi bawah Tidak ada perbedaan guys ya Untuk ininya ya Sama persis Kita bahas dari kanan Ini dia guys Ya ini lihat Ada Ininya guys ya Ada kayak Bumpernya tuh Kayak ada Bolong gini guys ya Kayak gak pas gitu Coba dibandingin sama yang merah guys Apakah sama Oh ternyata sama juga guys ya Gue baru nyotis sekarang aja Oke Dari Apa Handle pintunya Ada 4 pintu Karena countryman ya guys ya Ini ada Garis pintunya yang Agak tidak terlalu jelas Kayak overpaint gitu ya guys ya Disini juga Tapi warna Orangenya gitu ya Lumayan tuh Terus Spionnya juga Sewarna dengan Warna bodinya ya Ini Basenya plastik guys Ini juga plastik ya Ininya besi ya Bodinya Dan Bagian Spoilernya juga sama Ini ada ya Persis banget tuh Sama yang merah ya guys ya Tuh Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Bahkan Spionnya juga disamain Yang bagian kiri juga Ini ada tangki bensinnya Ada handle pintunya juga Handle pintu disini Lebih jelas Dibanding yang disini guys Ya Tapi lumayan lah Lebih jelas ininya Garut Guratannya ya Dan ini juga Apa namanya Saya Apa namanya Garis pintunya juga jelas disini Dibanding yang sebelah kanan tadi Ini pun juga nih Jadi disini kayaknya gak overpaint Yang ini kayak agak overpaint guys Tuh Ya Kelihatan ya Kita bandingkan dengan yang merah Sebelah kirinya Sama persis Tidak ada apa-apa Bahkan di bagian bempernya juga Ada bolongan ya Tidak Memang tidak Ini ya Bempernya ini plastik guys ya Si ini nih Bagian atas barnya ini ya Sama bagian kaki-kakinya ini Dan ini Teloknya sama Coraknya ya Motifnya sama Bintang gitu ya guys ya Warna pun juga sama Silver juga dua-duanya Oke Ya Dan bempernya ya Bempernya ini Nyatu dengan base ya guys ya Kayak dia nempel Atau bagian dari base-nya ya Jadi dia plastik Yang ininya bagian atas Yang hitam ini ya Ini plastik ya Oke Dan bagian depan guys Kita lihat Ini Sama nih Bempernya juga disini ya Base-nya Ini Warna hitam Ada lampunya dua disini Bagian bawah Lampu kabut mungkin ya Terus ini ada Ada grill ya Dan ini bukan Catakan die-case guys Tapi di cat ya Tapi ini ada kelihatan Kayak grill Titik garis-garis gitu ya Dan ada tulisan S-nya disini guys Ya Mungkin sama dengan yang merah Sama persis ya guys ya Mantap Bahkan Pola lampunya juga sama guys Pola lampunya sama Persis sama dua-duanya Cuman beda warna doang Berarti guys ya Dan bagian logonya pun juga sama Ada sama Kelihatan juga logonya Kelihatan jelas juga Mininya tuh ya Terus bagian Cup-nya juga Tuh ada lekukannya Disini overpaint Yang ini enggak ya Ini kelihatan lebih jelas Dibanding yang ini guys Bagian wiper-nya juga sama nih Kacanya Sorry Kacanya sama ya Ada wiper-nya Dan bentuk wiper-nya juga sama Untuk Kacanya lebih gelap Yang warna ini guys Yang warna Orange ini lebih gelap Dibandingkan warna yang merah Tuh Gelap banget ya Bahkan enggak bisa kelihatan Ini dalamnya Kalau ini kan Masih bisa dilihat guys Tuh Ada Apa namanya Setirnya Ada Kursinya Gitu guys ya Kelihatan Tuh dari samping juga Kelihatan Ini bener-bener blank ya Gue enggak tahu Jangan-jangan di dalamnya Enggak ada interiornya Karena dibikin gelap semua ya Kalau dari sisi berat sih Sama guys Harusnya ada interiornya Nah yang di bagian atas ini Yang sama dengan yang merah Dia plastik guys Ini plastik Ini juga plastik guys Semua Ya ini plastik semua nih Dari bagian sini Jadi dia Kayaknya yang bongkahan hitam ini Semuanya plastik guys Tuh Ya Si antenanya Ini juga nih Sunroofnya ya Setelahnya ya Ini juga nih Sama ya Persis banget sama ya Tapi ini dia Transparan guys Ya Yang ini dia black Black banget Gak bisa kelihatan Gitu Bagian belakangnya juga guys Tuh Ini juga transparan kan Kelihatan kursinya Yang ini Kalau yang ini Enggak sama sekali Hitam Ya Dan ada wipernya juga Di belakangnya Sama ya Dan ini Mantap nih guys Seperti biasa ya Matchbox Keren banget bagian belakangnya Tuh Countryman ya Tuh Countryman Mininya juga nih Kelihatan nih Tuh Logo mininya Terus ini ada Coopernya Cooper S disini ya Lampunya juga Walaupun tampo ya Tapi Ada merahnya Ada kuningnya Oke lah ya Terus-terusan Cooper S di bawah ini Gue paling suka Belakangnya sih Emang Tuh Mantep ya Bikin jatuh cinta Emang Kalau ini Lihat belakangnya Keren banget Terus si logonya Ini mantep banget ya Logonya rapi banget ya Mantep ya Oke bagian knellpotnya sama Di belakang disini Ada satu ya Sama atau persis ya Di bagian kiri Di bagian kanan Oke Gitu aja guys Sekali ya Jadi intinya sih Dua mobil ini Sama ya Persis banget sama Cuman beda di warna doang Dan ini Tidak kelihatan interiornya Apakah ada atau tidak ya Karena Dia bener-bener Black semua Kacanya Dari atas pun juga Blacknya Black mati Gitu Yang ini ada Kenapa yang ini Tidak ada Dan dari sisi beratnya Kalau gue rasa-rasa Sama ya Tidak ada Dan Kartnya baru guys Kart yang baru Dan ternyata Di belakang sini ada Kayak artwork juga ya Di dalamnya Tidak tau kalau mobil yang lain Apakah artworknya sama Kalau gue dapet yang lain Gue akan review lagi ya Supaya kita bisa lihat Oke guys Gitu aja Review kita kali ini Mini Cooper 2011 Countryman ya Mini Countryman Sama seperti yang merah Persis banget Menurut kalian gimana Apakah wajib diserok Kalau emang pecinta mini Ini wajib banget diserok Karena ini Karena gue suka sama belakangnya Keren banget Oke guys Gitu aja Semoga bisa jadi referensi Teman-teman semua Thank you yang udah nonton Di channel ini Thank you yang udah nonton Sampai habis Makasih banyak Kata supportnya Stay safe guys ya Karena kalau mau hunting Tetep Corona masih ada Dan ini kan Mau dekatin Bulan puasa gitu guys ya Terus nanti Jangan mudik Karena dilarang pemerintah Stay at home aja Nonton terus Garasi 77 channel Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax